Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini ketemu Bunda Neng lagi Bunda Neng lagi masak sambal goreng rambak sama peti Wah sip ini bahan ini tadi bahan ini tadi bumbunya ya ada bumbu sambal goreng terus diiris-iris ini lombok ini lombok besar nah lombok besar diiris-iris bumbunya dasar itu sambal goreng ya yang sudah halus itu loh yang beli di pasar itu lho sama ditambah sak daun salam begitu sayang terus ada ini yang ngerai sedepi kuiki ini bang daun nah orang zaman dahulu masaknya sedap-sedap apa itu rahasianya bawang daun begitu sayanglah ini ya ini bumbunya terus bahan-bahannya ini ada kerupuk rambak kerupuk kulit sapi itu loh sayang kerupuk kulit sapi terus ada santan ini santannya sedikit aja ya ini cuma perapat ini seperapat wadah ini gelas ukur ini sepat aja kira-kira berapa ini ya aduh berapa ya enggak kelihatan lah pokoknya seperapatnya gelas ukur ini terus ini tadi lombok besar ya lombok besar ini lombok besar yang diiris-iris tadi lagi terus ini terus ini ada peti nah ini yang ngerai sedepnya juga petenya peti begitu sayang santan lombok besar peti sama rambak gitu aja sayang nah ini bumbunya tadi ya sambal goreng tadi bumbu sambal goreng halus beli di pasar merk apa saja yang penting sambal goreng terus ditambah lombok diris-iris tambah daun salam lainnya dikucurkan seperti ini santannya santannya jangan banyak-banyak sayang nanti enggak enak masanya ya terlalu cuwer begitu ini terus dikasih apa sayang peti satu genggam lah petenya satu genggam aja kira-kira peti tiga kira-kira peti tiga kalau tiga ya empat kali ini sudah lupa bunda ini kan kemarin beli-beli 10 biji ya beli 10 biji ya berarti itu tadi sepertiga ya berarti tiga petenya tiga atau empat gitu lah ya terus kalau sudah ini langsung ini sayang cepet sekali masak kilat ala bunda Ning ini kerupuknya nah seperti ini nah kerupuknya kerupuk kulitnya ini dicampur seperti ini lah sudah selesai tinggal nunggu ini tercampurnya si kerupuk ini sayang bahwa enak sekali deh loh ini enak sekali masak ala bunda Ning seh nggak sampai lima menit jadi ada tak masak lima menit mateng ada ini nyatanya bunda Ning seh masak lima menit sudah mateng ini sayang ini sambal goreng kerupuk rambak sama peti nah ini udah lu bunda lu enggak ada teman-teman cuma mbak Rahmania cuma orang dua tokan ya ya masak sedikit aja sudah sudah cukup ini ini nanti jadi sak piring lu sak piring sampai besok ini paling masih ada begitu sayang cuma orang dua kok begitu sayang ini jangan lupa kalau lihat video Bunda sudah matengkan nah jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya biar masuk surga sama Bunda Ning amin gitu aminin aja nah nah harumnya nyampe ke kalian kan harum sekali loh ini ada peti ada ada bawang daun ada kerupuk rambak sudah selesai masa mana piringnya ya Waduh piringnya lupa Oh ini 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 wah bunda itu suka lupa begitu sayang ini ini nah ini tak ulangi lagi bahannya lombok merah lombok merah yang sudah tak goreng kemarin ini tetap goreng seperti sekrupuk rambak santan gitu aja hujus guys wujur wis bumbu sambal goreng yang sudah油 yang beli di pasar itu mereks mereks mereka itu terserah terserah kalian mereknya yang Sembarang wis terkenal yang penting bumbu sambal goreng dan ditambah saleh daun salam sudah ya pempornya dimatikan ya selesai 5 menit jadi bunda tidak pernah bohong-bohong kalau 5 menit ya 5 menit paling tidak sampai 5 menit ini tadi tidak sampai 5 menit jadi nah ini enak sekali bunda seharian tadi tidak makan ini baru masak ini baru mau makan makan apa itu tadi sarapan bobor sum sum begitu sayang enak sekali ini itu enak sekali bubor si 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 ambil sendok ini siapa yang mau pesidong ngicipicip ini peti banyak petinya banyak petinya banyak ini sambal goreng kerupuk rambak sama peti begitu sayang jangan lupa tekan tombol subscribe kalau lihat masakan bunda ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5 menit 5 menit cuma berapa ini berapa detik ini ya 7 menit ya 7 menit 7 menit masak sudah di atas meja ini ya enak sekali seperti ini enak sekali masak 7 menit sudah matang ini masih panas ini kebul-kebul enak sekali sayang silakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya enak sekali enak sekali dicicipin dulu ya enak alhamdulillah enggak kasih enggak tawar enggak asin sedeng sedeng saja ya makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh